Intro Assalamualaikum Salam sejahtera buat kita semua dan selamat datang di channel PWJaya Kreator Alhamdulillah senang sekali saya dapat hadir kepada anda sekalian guna membuat tutorial yang menarik dan bermanfaat bagi kita semua pada pertemuan kali ini saya akan tunjukkan kepada anda bagaimana mengubah modeling 3 dimensi rangka atap dan detail genteng ini menjadi 2 dimensi AutoCAD pada video sebelumnya saya telah menunjukkan kepada anda dalam pembuatan modeling detail genteng dan rangka atap tersebut yaitu dengan teknik komponen dimana dalam teknik pembuatan hanya dalam 1 kali editan sudah terbentuk dengan rangka atapnya melalui kesempatan ini juga saya sampaikan bahwa teknik pembuatan detail genteng dan rangka atap tersebut akan dibuatkan edisi revisinya edisi revisi ini dibuatkan untuk menyempurnakan tutorial sebelumnya ada pun revisi yang akan ditunjukkan yaitu yang pertama pemasangan genteng menggunakan ukuran panjang asli yang ada di lapangan dan revisi yang kedua akan ditunjukkan bagaimana cara memotong sudut atap dengan mudah agar terlihat rapi dengan tetap menggunakan tool asli standar sketchup oke kita mulai saja tutorial cara mengubah detail genteng dan rangka atap ini jadikan 2 dimensi autocad namun sebelum kita mulai tutorialnya jangan lupa mengapresiasi channel PWJaya Creator dengan menekan like share kepada teman-teman anda dan subscribe agar berbagi ilmu bagi kita semua enjoy your work we were happy too selamat menyaksikan oke kita mulai saja kita akan mengambil bentuk detail rangka atap dari modeling 3 dimensi ini untuk kita jadikan 2 dimensi atau cat yang pertama-tama yang kita lakukan yaitu kita akan menghide semua ya modeling detail genteng dan rakap ini oke kita select semua ya saya klik dalam keadaan tergroup lalu saya hide setelah kita hide maka selanjutnya kita akan menghapus permukaan atap yang transparan ini ya dengan cara masuk ke group atap double click seperti itu lalu delete ya permukaan atap sebelah kanan sudah saya delete terus permukaan atap yang transparan ini saya delete apabila anda tidak melakukan demikian bila nanti di export ke toket maka bentuk rangka atapnya tidak terlihat karena terhalang dari permukaan yang transparan ini ini delete juga ini delete permukaan yang transparan ini lalu saya escape keluar dari group maka kita munculkan lagi detail genteng dan rangka atap yang sebelumnya sudah kita hide ya kita pilih edit lalu one hide pilih last oke seperti itu kita akan mengambil rangka atap pada area depan maka kita harus menghilangkan atau kita sembunyikan detail genteng dan rangka atap pada bagian belakang kenapa saya lakukan demikian apabila saya tidak sembunyikan maka akan tembus detail genteng dan rangka atap pada bagian belakang apabila sudah saya hide pada area belakang lalu saya hilangkan detail genteng disini maka yang tersisa terlihat hanya rangka atapnya lalu saya akan masuk ke group rangka atap depan dengan cara double klik pada bagian ini terputus-putus komponennya ya apabila keadaan dari komponen ini masih dalam keadaan ter group belum menyatu maka hasil export auto cake nya ada garis-garis sambung antara komponen satu dan komponen lainnya agar menghindari garis yang tidak kita butuhkan maka kita akan mengexplode ya pada bagian ini kita akan mengexplode dengan cara kita select dari kanan bawah ke atas pastikan seluruhnya sudah terselect ya apabila sudah terselect maka klik kanan pilih explode kita tunggu prosesnya ya apabila sudah di explode maka modeling rangka atap ini sudah bersatu ya maka hasil export ke dua dimensi auto cut akan tersambung antara komponen satu dan lainnya kita escape keluar dari group lalu kita ambil tampak depan lalu kita tekan shift dan tekan scroll menjadi perintah pan ya menjadi perintah pan lalu saya majukan sedikit saya ratakan tampilannya saya pilih parallel projection oke lalu saya akan mengubah ya modeling ini menjadi dua dimensi auto cut export 2D grafik ya 2D grafik saya simpan di my document ya bisa namakan tampak depan rangka atap lalu saya pilih auto cut dwg kita export lalu kita lihat hasilnya di my document ya kita coba buka oke disini sudah menyatu ya disini sudah terlihat detail rangka atap dan saya telah mengusulkan ukuran asli dari jarak antara rank 1 dengan kayu rank lainnya disini sudah terbentuk dengan sempurna dan sudah tersambung ya, karena sudah kita eksplode, nah disini ada garis-garis yang mengganggu anda boleh mendelete dari kiri atas ke kanan bawah seperti ini oke, sudah terhapus semuanya oke, sekarang kita balik ke sketchup, karena pada bagian depan sudah kita ambil detail rangka atapnya, maka kita akan mengambil detail rangka atap pada bagian pada bagian kiri namun sebelum itu kita harus lakukan height modeling rangka atap pada bagian kanan apabila kita tidak melakukan height pada modeling rangka atap pada bagian kanan, maka tembus dan terlihat dari arah kiri sedangkan yang kita perlukan hanya detail modeling rangka atap pada bagian kiri, oke, kita sudah height rangka atap pada bagian kanan ya maka tahap selanjutnya kita ambil tampak kiri lalu parallel projection setelah itu kita double click pada bagian-bagian komponen ini setelah tergroup, maka yang perlu kita lakukan kita select semua lalu klik kanan pilih explode ya, agar modeling rangka atap ini menyatu dan apabila sudah menyatu maka hasil export ke autocadnya akan menjadi sempurna oke, disini sudah di explode ya maka dulu waktunya kita mengexport menjadi dua dimensi autocad ya, export rangka atap kiri oke oke, kita buka hasilnya nah, disini sudah terbentuk rangka atapnya ya mudah menyatu dan sempurna ya dan Anda bisa membuat lembar kerja dengan sempurna kenapa video tutorial ini lebih dominasi pembuatan detail tiga dimensi karena dengan kita buat tiga dimensi dari sketchup maka data yang kita perlukan untuk kita ubah menjadi dua dimensi autocad itu lengkap ya dari volume bangunan detail genteng slope dan lainnya apabila Anda membuat modeling lembar kerja menggunakan dua dimensi maka banyak proses yang Anda lalui oke, sekian tutorial dari saya permisa semuanya semoga bermanfaat jangan lupa mengapresiasi channel ini dengan cara menekan like share kepada teman-teman Anda dan subscribe agar berbagi ilmu bagi kita semua enjoy your work we were happy to sekian tutorial dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati